dilangsir dari Kumbaran.com Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Gerindra mawas diri sebelum menagih janji untuk mengambanyakan Prabowo Sandi di Bilpres 2019 nanti menurut Partai Solidaritas Indonesia SBY berusaha memberi peringatan kepada Ketua Umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto selain itu menurut Sekjen PSI Raja Juli Antoni Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri juga turut memberi peringatan kepada Prabowo dalam masalah menagih janji ini menurut Tony Megawati selama ini tak pernah mengetahui apa saja visi dan misi yang Prabowo bawa sebagai seorang capres sebab Prabowo dianggap terlalu sibuk berbicara hal yang tak ada intinya sementara itu Tony menganggap SBY berusaha memberi peringatan keras kepada Prabowo agar lebih fokus dalam menyampaikan visi dan misi Pak SBY melalui Twitternya memberikan peringatan keras yang sama bahwa Prabowo hendaknya menyampaikan solusi kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk Indonesia 5 tahun ke depan oleh karena itu Tony meminta agar Prabowo menerima kritik dari Megawati dan SBY tujuannya agar setiap visi dan misi capres-cawapres dapat dibahas bersama bagaimana tanggapan dari Prabowo apakah mendengarkan kritik atau tetap melanjutkan kaya kampanye nya kita tunggu kabar terima kasih terima kasih bagaimana agar kolonisi inti posolanya adalah saudara-saudara ternyata setelah saya pelajari terjadi kebocoran kebocoran dari ekonomi Indonesia tiap tahun seberibu triliun bocor tiap tahun ini sumber akal masalah dan ini sebenarnya saya sampaikan saya keliling Indonesia di KUDI di Kajang Mada di kampus-kampus di depan profesor-profesor saya kumpulan ini terima kasih